Pidato Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hassan saat acara Rakernas APPSI di Semarang, Jawa Tengah, menuai polemik. Pasalnya, Zulkifli Hassan diduga melecehkan gerakan sholat saat berpidato di acara tersebut. Zulkifli Hassan, Menteri Perdagangan, sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional menjadi pembicaraan publik usai pidatonya viral. Zulkifli Hassan diduga melecehkan gerakan sholat dengan menyebut bahwa saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon hingga tidak mengucapkan amin seusai membaca surat Al-Fateha. Begitu juga saat tahiyat akhir, Zulkifli Hassan menyatakan bahwa ada orang-orang yang merubah menunjuk yang tadinya satu jari menjadi dua jari. Hal ini diucapkan Zulkifli Hassan saat membuka Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Selasa Kemarin. Akibat ucapannya tersebut, Forum Umat Islam Bersatu berencana melaporkan Zulkifli Hassan ke Bares Krim Polri dengan dugaan penistaan agama. Dari Forum Umat Islam Bersatu beserta beberapa ormas Islam yang ada di Jakarta akan melaporkan Zulkifli Hassan di Bares Krim Mabes Polri terkait viralnya video penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hassan di mana pada video tersebut, Zulkifli Hassan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hassan itu sangat menistakkan agama Islam karena telah mempermainkan...